Di menit 32 ini, Sabah juga belum bisa ya menggendor, apa menggendor, apa namanya? Menggobrak, menggobrak pertahanan dari Johor ya. Ih, cakep. Oh, itu lebih cakep lagi. Buang, 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 buang. Buang jauh. Buang, buang. Buang, buang. Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Tian dan Darish. Hah, akhirnya Abang Ontak nengol lagi ya. Kenapa dia nggak nengol-nengol? Karena motornya itu turun mesin ternyata. Turun mesin bukan turun berok ya. Hah, dan ini kita ketinggalan pertandingan ya. 3 menit ya, nggak apa-apa. Oke. Oke, bahwa pertama dimulai ya, kawan, semua. Oh, aduh. Itu sadil ya, sadil ya? Wih, sadil. Sayang, si Jordi Amat nggak main ya. Biasanya sih Jordi Amat, lag kedua baru dimainin. Biasanya. Biasanya. Jadi nggak ngeliat susunan pemainnya ini, karena telat. Nah, sadil. Wih, langgaran ternyata. Ya, sadil sudah bersiap-siap untuk sepakkan percuma. Oh, untung. Kena kepala ya. Ya, tentunya di pertandingan ini, Sabah FC mempunyai keinginan yang sangat keras ya, untuk memenangkan pertandingan melawan JDT tentunya, karena ingin memastikan untuk ikut slot ya, di AFC dengan usaha kerasnya sendiri gitu ya. Karena seperti yang kita tahu, jika juaranya JDT atau Terengganu, Sabah FC pun mendapatkan slot tersebut. PUSH! Hampir saja. Oh, Pak Tesu. Pak Tesu, ya. Pak Tesu main nih. Setelah beberapa kali gue nonton, kayaknya nggak ada. Nggak ada, iya. Yang biasanya ngegolenya kalau gole sundulan terus. Nah, itu dia. Ngandelin sundulan-sundulan. WES! Duh, jatuh. Arif! Bish! ada pemain disitu awas tung pak tesu pak tesu keepernya farizal sendiri yang dia lolos ini yang kedua aduh untung aja bahaya emang header-headernya ini lagi begini kena counter sama sundulan masuk udah gue bilang masuk top set coba lihat ah iyalah tak perlu protes lah kalau begini tapi domain ini keeper sabah di perempat final kemarin patent dia gila berjibaku iya berliku-liku dia wah wuuh cakep itu demenly memang itu tadi ya dari itu begitu mulu ih mentep waynya peleset di menit 32 ini sabah juga belum bisa ya menggendor apa menggendor apa namanya menggobrak menggobrak pertahanan dari Johor ini inilah 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 ada temen aduh susah bro shot oh gila mati langkah Damien Lim asik gua pikir tadi udah sulit ya karena pemain belakang sabah udah numpuk ternyata dia bisa men-suting tapi kena kaki iya di flag tuh udah banyak banget kan pemain belakang lah satu dua tiga empat lima iya tuh gak gerak anybody dah datuk kenapa marah-marah datuk kenapa dia telak pinggang begitu kenapa ini mengamuk ya datuk om bimswi karena apa ini geram geram malam emosi kita masih tak tahu sebabnya apa ya Hai aduh maaf panas makin panas boleh aduh aduh dah sampai dekat merah nih aduh sampai kat merah enggak seru lagi pertandingan ini cakep itu lebih cakep lagi eh eh sadil emosinya sadil sadil jangan naik sadil kalem-kalem oke babak pertama sudah selesai nanti kita cekan lagi ya di babak kedua oke babak kedua sudah dimulai terus nah hari oh aduh uh umpanya cantik umpan manja tinggal dendang doang koreskierinya nyosor itu padahal siapa itu harbin ong ya udah siap menyepak dia kurang komunikasi ya iiii 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 oh amri yahya amri yahya korbin ong langsung nenangin oh nah pasong ni pasong ni nah shit wuh wuh ah penalti jelas penalti penalti itu eh offside gak sih nah kan seperti offside betul itu oh dari tayangan ulangnya kaya offside nih set nah kan offside tapi jika wasid sudah mengatakan on on ya aduh iya hiiii 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 kuning lagi astabri Allah dia ngancurin titik putih ya iya kamri yahya hai 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 hahaha goyang-goyang ya iya apa-apa tahu oke ini damianim lagi bagus ya semoga nggak bisa ditepis nih Oh kan lagi bagus gua bilang apa Damianim lagi bagus udah heroic dia dari perempat final kemarin lawan kucing seharusnya dari peluang udah tiga gol nih ya wuh 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 udah Arif 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 slow 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 tensinya tinggi nih bener-bener pertandingan ya Hai beruntung nggak kenapa-kenapa Arif ya buang-buang buang-buang buang jauh Hai nah yuk yang balik Aduh masih bawih Aduh lagi woh tiga kali gokil perlu tiga player buat ngejegak uh satu bangun lagi dua bangun lagi tiga hahaha wah parah wah Hai gila-gila Hai sabi-sabir Hai kena tekel kena tekel nih terus uh lolos lagi uh uh diterjang lagi kan terlambat hadir merah-merah wah kan ada kat merah kan karena kayaknya tadi kebentur kakinya sadil ya walaupun dia ngambil bola coba kita lihat udah nggak ini yang satu lagi Hai ah kan dikit sih hahaha 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 ya mungkin karena itu ya dari jauh wasitnya kan ya iya hahaha 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 ya apapun keputusan wasit harus dihormati kan sayang sekali harus mendapatkan kad merah menit masih 73 nah masih panjang perjalanan ini aduh jangan sampai kecolongan gara-gara kad merah ini di pertandingan Mami ini wasit ada berapa kali yang kontrovensin ini ya keburu habis oke walaupun cuma satu kosong ya yang harusnya bisa 3 kosong tapi cuma bisa membawa 1 kosong nih jdt nggak apa-apa masih ada lag kedua ya dan ini tentunya di lag kedua masih tetap menarik untuk disaksikan ya karena di kandang jdt sabah pasti ingin mendapatkan kemenangan juga dan kemudian di lag kedua tidak ada lagi banyak pelanggaran-pelanggaran yang tidak perlu harus dilanggar dan tidak perlu lagi mendapatkan kartu kuning yang banyak ya oke terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir jangan lupa like share and comment videonya jangan lupa juga subscribe dan pencet tombol loncengnya ya so thanks for watching sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax terima kasih